Halo sahabat, apa kabar sahabat subscriber semuanya ini adalah taplak meja yang waktu itu saya buat untuk penyemayan di tomat dan sudah berapa hari ya, 4 hari ini kita akan mencoba buka ya, sudah seperti apa bisa kita lihat, sudah berkecambar seperti ini sudah berkecambar semua seperti ini dan saya akan taruh di ini aja kalau saya taruh di busa itu terlalu lama jadi settingan saya, saya hanya menggunakan ini sahabat apa namanya, polybag polybag itu ada tanah dan langsung saya taruh ke polybagnya ketika sudah besar, tanahnya nanti akan saya bersihkan aja settingannya kayak gitu aja biar lebih simple ayo sahabat ikuti saya sahabat ya sahabat ini kembang istri saya, ini saya cabut sengaja dan ini nanti gunanya untuk nanam tomat saya taruh sini dulu tapi saya taruh di belakang ya, biar tidak ditotol-totolin ayam dan ini saya akan bersihkan dulu ini subur ya, mantap ini sahabat dan saya kasih air dulu sahabat ya saya kasih air dulu kena hp bro dan sudah seperti ini yuk kita angkat oke sahabat, prosesnya seperti ini ya jadi ya harus kotor-kotoran ya ini tanahnya kita taruh sini dulu ini gunanya untuk menimbun tipis-tipis oke ini ya biar kelihatan kita giniin ya nah nah ini biar kelihatan jadi benihnya segini-gini nih kita taruh seperti ini aja wow banyak banget ya nih wow gimana ini udah gitu aja wow atau bener enggak ini caranya aku enggak telat ya naruh di busa sudah segini berarti jangan sampai kelamaan sahabat ya kalau kelamaan campahnya terlalu tinggi nah seperti inilah tembus ini udah sama kainnya kalau besok udah besar-besar ini nah jadi settingannya yang bagus seperti seginilah gak bisa fokus ya kita taruh sini semua dan nanti kita atur agar tidak terlalu ngumpul ini ada yang tidak tumbuh juga sahabat ini ada tiga yang tidak tumbuh ya ya siapa tahu tumbuh jadi settingannya seperti apa ini lagi timpun gini-ginilah mungkin ya yakin aja bro yakin aja jadi semayanya ini udah 4 harian kita nanam tomat bro yang penting kena tanah apa akarnya itu banyak ini bro kalau kurang ya benihnya masih banyak kok udah udah kita ciprat-cipratin aja sebenarnya kalau pengen settingan busa apa namanya yang penting di ini aja bro dari benih ya dari benih terus itu benihnya itu di taruh air hangat-hangat kuku selama tiga jam atau tiga puluh menit setelah itu langsung ditaruh di busa atau rock wall dan ditutupin jangan sampai kena sinar matahari dan sudah otomatis akan sprout seperti ini seperti itu sama aja settingannya buat apa menumbukkan si benih tomat atau benih apapun itu settingannya sama aja dan ini masih saya taruh sini kalau udah ada daunnya baru saya kenalkan sinar matahari baik sahabat segitu aja pada tutorial kali ini dan saya akan update perkembangan si tomat ini terima kasih yang sudah menonton yang belum subscribe monggo dipencet tombol merahnya salam sehat salam sedulur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh